Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama juga Levina ya hari ini sudah memimpin kebaktian pada hari ini Levina adalah sekretaris dari Yayasan Bodh Gaya Indonesia ya kalau Bapak Ibu mau ke Bodh Gaya boleh cari Levina nah pada kesempatan hari ini kita akan membahas kembali beberapa pertanyaan ya mungkin kemarin belum sempat bante bahas atau kalau ada pertanyaan baru silakan Bapak Ibu bisa tanya kembali ya terkait dengan pelimpahan jasa karena memang pelimpahan jasa kita tiap tahun bikin kita tiap tahun bikin tetapi kalau misalnya kita juga apa ya kalau misalnya kita bikinnya dari sisi Bapak Ibu juga tidak ikut dengan konsentrasi dan seterusnya berarti jasa kebajikan yang Anda perbuat itu untuk leluhur lebih sedikit ya jadi yang harus kita pahami bahwa semua kebajikan yang kita perbuat mendatangkan pahala bagi Anda itu benar 100% tetapi ketika di pelimpahan jasa karena kita tidak fokus dan seterusnya nah jasa kebajikan kita kurang efektif ya kurang efektif sampai kepada para leluhur kita nah jadi ini yang harus kita perhatikan ya harus kita perhatikan dan Bapak Ibu juga kita harus berterima kasih pada para leluhur ini ya jadi kalau tidak ada para leluhur kita seingat Bante mungkin juga tidak bikin kebaktian malam sampai hari ini ya jadi karena para leluhur tahun lalu sampai sekarang kita ada kebaktian malam ya jadi kita harus berterima kasih kepada mereka kita punya kesempatan berbuat baik dan apa karena waktu itu kita juga sedang melaksanakan pati dana yang tahun lalu rencana hanya 7 hari ya dan ternyata sampai hari ini setiap malam kita melakukan streaming jadi kita harus berterima kasih juga kepada para leluhur ya karena dari mereka lah kita memiliki kekuatan untuk melakukan kebaktian malam setiap hari nah jadi kalau sudah ada pertanyaan Bapak Ibu bisa mulai bertanya silahkan ya kalau memang bertanya silahkan mungkin Saudari Levina silahkan mungkin ada pertanyaan dari yang kemarin Bante ini ada pertanyaan dari Utami Pangestu selamat malam Bante saya mau tanya pembacaan Parita untuk orang yang meninggal yang dilakukan oleh keluarga dengan jumlah orang sedikit apakah nilainya sama apabila dilakukan oleh banyak orang tapi bukan keluarganya terima kasih Bante ya baik jadi mana lebih bagus ya didoakan oleh sedikit orang atau didoakan oleh banyak orang ya kalau banyak otomatis bukan saudara ya tetapi teman-teman mungkin ya yang datang dari wihara dari mana mana yang lebih bagus ya tentunya yang lebih bagus adalah yang banyak ya ketika banyak orang datang kepada yang meninggal untuk mendoakan berarti itulah yang paling bagus kenapa yang paling bagus kembali lagi kita lihat kepada Tirokuda Sutta yang tadi ya di balik dinding dan seterusnya ketika diadakan pesta tidak seorang pun yang mengingat makhluk-makhluk ini maksudnya tidak ada seorang pun yang mengingat para makhluk yang meninggal diakibatkan karena perbuatan mereka sendiri tetapi ini benar juga ketika mereka di masa hidup mereka suka berbuat baik suka menolong dan seterusnya jangan takut kalau misalnya orang yang suka berbuat baik begitu ya pasti juga orang akan pergi untuk mendoakan ya walaupun kondisi covid seperti ini pasti juga orang akan usahakan untuk pergi kenapa? karena aduh orang ini baik ya kan orang ini baik jadi itu didoakan nah jadi tentunya semakin baik kita semakin juga banyak orang yang akan mendoakan kita dan semua doa yang mereka panjatkan tentunya akan membuat kebahagiaan bagi kita ya misalnya secara psikologis orang yang meninggal ini seperti orang yang sedang sakit ya misalnya seseorang kena apa demam berdarah dia sakit di rumah sakit ya sudah sakit ya kan mungkin perasaannya nggak nyaman kena tusuk lagi kan diimpus nah terus apa mungkin makanan di rumah sakit juga kurang enak dan seterusnya ya mau jalan juga takut jatuh jadi benar-benar hanya bed rest diranjang ketika itu perasaan mereka adalah sangat-sangat boring sangat-sangat bosen mungkin gampang emosi jengkel dan seterusnya dan keadaan akan berbeda ketika teman-temannya datang ya ketika teman-teman datang mungkin bawain buah bawain apa mungkin bunga selamat ya atau cepat sembuh ya apa yang terjadi dari orang yang sakit itu mungkin dia nggak bisa sembuh ya karena mungkin proses apa penyembuhan masih lama tetapi ketika dia sudah misalnya dia bisa menerima ya kan setidaknya momen bersama teman-teman itu dia merasakan suatu kebahagiaan nah jadi ketika momen kebahagiaan ini muncul ya otomatis rasa sakit yang mungkin lagi ditusuk di sini nggak berasa ya mungkin lagi apa menggigil nggak berasa karena ada teman ada lagi senyum dan seterusnya ini juga kondisi yang mirip dengan psikologis daripada mereka yang sedang meninggal ya mereka yang sedang meninggal mereka lihat ya mereka berdiri mereka lihat oh ada si ini datang si itu datang si ini datang ya kan jadi dia merasa bahagia di situ ya terima kasih oke pertanyaan selanjutnya Bante masih dari kemarin dari Rani Lomban bagaimana jasa leluhur agar bisa diterima maksudnya bagaimana jasa atau mungkin begini ya bagaimana kebajikan yang kita perbuat diterima oleh para leluhur mungkin ini kali ya pertanyaannya nah untuk para leluhur ini menerima karma baik dari kita ya di dalam beberapa perumpamaan dikatakan mereka mendapatkan rasa kebahagiaan saja ya rasa kebahagiaan dan yang mereka terima sebenarnya hanya satu per tujuh ya jadi tidak 100% jadi mungkin Bapak Ibu berpikir ya kalau saya melakukan pelimpahan jasa Bante berarti misalnya saya berdana makan kepada Bante terus pelimpahan jasa berarti saya pulang habis dong kebajikan saya bukan seperti itu ya tetap kebajikan anda dari perdana anda dapat 100% ya di Tirokuda Sutta juga disebutkan di bawah kebajikan si pemberi akan menerima kebajikan yang diperbuat jadi si pemberi di sini adalah Bapak Ibu ya Bapak Ibu yang melakukan perbuatan bajik akan menerima buah dari karmanya ini ada di Tirokuda Sutta kalau Bapak Ibu tadi baca dengan saksama nah jadi jangan takut kita punya kungte kita punya kebajikan itu kita yang dapat 100% nah yang telah meninggal ini dia dapat apa dia mendapatkan kebahagiaan Bante suka kasih contoh seandainya ya ketika waktu Bante misalnya Bante lagi kuliah di Jakarta misalnya ketika saya di Jakarta kemudian orang tua ada di Manado nah ketika di Jakarta ketika Bante misalnya Bante apa kasih tau ke mama ma saya hari ini misalnya akan lagi sedih dan seterusnya orang tua kita di daerah dia juga akan merasakan sedih yang sama aduh kenapa ya jangan-jangan anak saya begini jangan-jangan anak saya begitu gak bisa tidur lagi di sana ya kan karena khawatir nah sebaliknya jika saya bilang mah nilai saya dapat 100 misalnya kira-kira orang tua kita bagaimana di Manadonya dia akan oh ternyata gak sia-sia ya kita usaha kita cari uang anak kita pinter dan seterusnya dia akan merasa bangga bahagia tetapi siapa yang menjadi pinter di sini kalau kita bilang di dalam akademis siapa yang pinter yang pinter adalah Bante kenapa yang Bante yang pinter karena saya yang belajar saya yang ikut ujian dan saya yang bisa jawab jadi saya yang pinter orang tua kita hanya dapat telpon saya dapat nilai 100 dan dia di sana sudah bahagia sama halnya di dalam pelimpahan jasa Bapak Ibu 100% yang belajar istilah yang capek-capek mungkin contoh ketika Anda dana makan Anda yang masak Anda yang bawa ke wihara Anda yang ikut pelimpahan jasa Bapak Ibu dapat 100% leluhur kita bagaimana ketika kita mulai menuangkan jasa seperti kita telepon Nilo saya berbuat baik untuk Papa buat Kungkung buat Kongco semoga semuanya berbahagia nah itulah mereka mendapatkan jasa kebajikan dari kita ya terima kasih pertanyaan selanjutnya Bante masih dari kemarin dari Abun Namo Budaya Bante izin bertanya kalau sembahyang cengbeng apa boleh kita baca tapeco mohon pencerahannya Bante kalau cengbeng apa boleh kita baca tapeco boleh kenapa tidak ya kita kalau cengbeng ke apa kekuburan juga kalau Bante lihat tradisi yang lain pakai petasan ya apa nyalain petasan pung begitu tujuannya apa saya tanya tujuannya apa oh biar bangun Bante dalam hati saya kalau misalnya tiba-tiba tanah kita nyalain petasan terus tanah kuburannya apa ya keambur begitu ya kita juga kabur ya gak jadi cengbeng ya kita juga lari ya kegiatan seperti itu aja Bapak Ibu boleh dilaksanakan masa kita mau baca parita kita mau baca mantra atau liam keng gak boleh tentunya boleh sekali ya jadi itu sangat bagus malahan kenapa apalagi kalau yang meninggal benar-benar selama dia hidup dia suka mempraktekan itu itu boleh ya misalnya selama meninggal eh sorry selama hidup yang bersangkutan dia suka baca liam keng misalnya tepeco yang tadi kenapa tidak kita mengulangi ya sehingga kalau misalnya dia sudah sendiri sudah lahir di alam bahagia dia sendiri masih mengingat ini kalaupun dia belum lahir di alam yang bahagia misalnya dia terlahir di alam yang tidak baik ya ketika Anda datang dan dia mungkin masih datang ngikutin dan Anda lagi baca itu siapa tahu dia menjadi suatu apa ya insight suatu apa seperti suatu apa ya kayak ingatan dia yang positif yang sehingga menghabiskan karma buruk dia dan dia cepat terlahir di alam yang lebih baik jadi tidak ada salah daripada kita untuk mendoakan dengan apakah liamkeng parita namo omi tofo itu bebas ya siapapun sesuai dengan kebiasaan daripada yang meninggal dan ini yang pertama yang kedua sesuai dengan keyakinan kita konsentrasi kita ketika kita baca ya ketika kita baca sungguh-sungguh maka kekuatan dari doa ini akan lebih kuat dibandingkan Anda cuma buka tab ya kan Anda bawa speaker terus taruh di atas kuburan terus Anda main bluetooth kungkung dengar sendiri ya ya itu ya itu bukan itu cuma ya cuma dengar lagu bagaimana orang meninggal dengar lagu gak mungkin kan nah jadi kekuatan daripada batin kita ketika kita baca beda kan kalau Bapak Ibu selama baca parita yang malam yang ada kita lagi baca pelimpahan jasa sama kita baca parita tanpa pelimpahan jasa kira-kira beda atau enggak nah ini Bante coba apa tanya coba kita renungkan di hati kita masing-masing beda enggak kalau misalnya sebelum pembacaan parita buat para leluhur biasanya baca biasa-biasa aja tetapi ketika kita baca yang parita buat leluhur kadang-kadang kok rasa emosional itu muncul mungkin ada rasa haru rasa sedih rasa bahagia rasa bakti rasa cinta kasih dan seterusnya ketika kita mulai baca ini kenapa begitu karena hubungan karma Bapak Ibu dengan leluhur nah inilah yang membuat karma baiknya Anda bertambah kuat dan inilah yang bisa sampai ke sana bukan ya sekali lagi bukan dengan hanya suara bukan hanya suara kalau kita hanya suara terus kita enggak konsentrasi enggak punya cinta kasih enggak punya pikiran yang positif nah ini kurang ya jadi apa ketika kita membacakan doa nah kembangkan hal-hal yang positif yang tadi ini buat booster atau apa ya memperkuat doa dari Bapak Ibu ya terima kasih selanjutnya Bante ada pertanyaan yang sama dari Youtube dan juga dari Facebook dari Facebook Ibu Yeni dan dari Youtube Ibu Hani pertanyaannya adalah Namo Budaya Bante mau tanya kalau sembahyang cengbeng harus menyajikan makanan vegetarian atau boleh yang tidak vegetarian terima kasih Bante nah pas cengbeng boleh kasih vegetarian atau enggak ya kembali lagi yang meninggal sudah enggak makan ya jadi kalau kita misalnya melihat di dalam panca indera kita kan panca indera kita misalnya mata melihat telinga mendengar hidung mencium ya kan lidah memakan dan kulit sentuhan nah itu dibilang adalah jasmani nah jasmani kita ketika sudah meninggal Bapak Ibu otomatis sudah enggak fungsi ya sudah enggak fungsi jadi Anda mau kasih makanan yang paling enak di dunia pun ya kan sudah enggak bisa makan ya Anda mau kasih parfum yang paling bagus pun sudah juga enggak bisa cium nah jadi sama halnya dengan makanan makanan apakah makanan yang bagus atau makanan yang vegetarian maupun non-vegetarian dia juga sudah enggak bisa makan ya paling dia hanya kalau misalnya makhluk ini masih punya kemelekatan ya paling dia hanya lihat dan suka timbul kemelekatan yang baru oh misalnya seorang yang suka bakpau eh ada bakpau lagi hari ini ya gitu ya jadi apa ini yang apa kadang-kadang apa ya kayak hanya memberikan mereka ini apa rasa bahagia tetapi bukan yang bukan yang seperti kita bayangkan oh Anda kasih bakpau nanti bakpau dimakan gitu enggak ya enggak dia hanya melihat dan dia bahagia karena oh ternyata ini kan dulu saya suka dikasih lagi nah itu kalau dia masih yang melekat ya nah jadi enggak masalah mau vegetarian atau yang non-vegetarian tetapi lebih bagus adalah yang vegetarian atau disini yang mungkin sudah tidak apa ya kita tidak potong atau bunuh secara langsung ya kalaupun Anda bilang Bante tetapi kan masih tradisi saya masih mau pakai daging boleh enggak ya boleh tapi beli jadi ya misalnya Anda mau pesan untuk yang apa samseng ya tiga tiga macam itu ya beli jadi simbolis aja misalnya beli dagingnya yang ayam yang jadi gitu ya sudah masak nah ini juga jadi kita enggak repot ya terima kasih pertanyaan selanjutnya dari Facebook dari Ibu Fungli Bante izin tanya apakah ada persamaan bacaan khusus untuk bayi-bayi yang banyak kena aborsi oleh orang tuanya apakah alamnya berbeda dengan makhluk peta mohon pencerahannya Bante anugodana Bante ya baik jadi kalau misalnya apakah ada doa khusus doa khusus sih enggak ada ya semuanya sama apakah alam berbeda dengan peta enggak disebutkan ya jadi enggak disebutkan apakah ada alam selain peta jadi maksudnya peta asurah yang kita tahu alam hewan alam neraka ini adalah empat apaya bumi apakah dia ada alam di luar ini ya pasti enggak ada tetapi mungkin sub atau bagian dari alam peta itu mungkin ada ya jadi seperti contoh biku peta sama neraka peta itu kan ada peta tetapi berbentuk seperti kami biku begitu ya itu ada nah itu termasuk di peta tapi jenisnya yang berbeda ya dan ngomong-ngomong masalah makanan itu ada kejadian lucu ya ngomong-ngomong masalah makanan tahun 2017 atau 2016 waktu itu kami setiap tahun nah ini lucu kalau bapak ibu apa ya apa kadang-kadang selalu berpikir kan ah ini engkong atau apa kungkung popo ini dimakan ya nah waktu 2017 atau 2016 bantai lupa kita setiap tahun disini setiap kali pindah patah eh sorry pati dana kita menggunakan makanan ya kan kita menggunakan ada paket yang makanan buat leluhur nah dan tahun 2017 apa 2016 bantai lupa tahunnya waktu itu kami pakai biskuit ya biskuit mariroma yang besar itu yang kotak apa yang besar ya kotaknya segede-gede yang mariroma kelapa itu bantai ingat saat itu kita sudah susun semua jadi sudah susun di meja semua seperti tadi hari ini hari ini kita sudah susun semua ya nama akan ditempel besok biasanya paketnya sudah lengkap baru ditusuk nama ditaruh namanya kan jadi sama semua paket sudah bagus besok baru kita akan masukin nama ya lucu bapak ibu namanya belum masuk biskuitnya sudah hilang biskuit besar lagi ya kalau kita pikir tikus ambil bagaimana caranya tikus ambil itu barangnya besar begitu nah itu jadi kadang-kadang ada hal yang lucu ya ketika kita apa upacara-upacara seperti ini nah tapi itu kalau misalnya bapak ibu yang kejadian anda lagi di kuburan terus anda diam hio begitu hio selesai anda kan sibuk biasanya kan sibuk WA gitu kan WA chat begitu anda selesai anda lihat lah kok sudah kurang satu ya pasti anda kaget sendiri ya nah itu jadi apa ini adalah simbolis sebenarnya jadi apa gak terkait dengan apa hal-hal mistis ya ya kadang-kadang kalau makhluknya dia mau makan ya kasih aja gak apa-apa ya jadi ini terkait dengan makanan yang biasa kita persembahkan kepada mereka kalau Bante lihat dari teks Bante pernah belajar satu teks dari yang Tibet nah mereka lebih disarankan dikasih susu sereal gandum ya jadi hal-hal yang baik jadi apa makhluk ini dia sudah menderita dan kita kasih jangan sampai kemelekatan yang baru yang membuat dia lebih susah lagi lebih menderita lagi nanti ya oke oke Bante pertanyaan selanjutnya dari ibu Dewi May nama budaya Bante saya mau tanya apakah parita yang dibacakan saat sembahyang leluhur ya jadi kalau misalnya kita mau baca parita yang mana yang oke yang oke itu simpelnya partidana ya simpelnya partidana tetapi kalau ada waktu ya Bapak Ibu bisa ikut sandat yang seperti kita baca setiap malam ya kalau misalnya ada waktu nah itu kurang lebih hampir satu jam ya satu jam nah itu tapi kalau misalnya Bante gak ada waktu ya partidana aja yang punya sidani atau etawata yang sebutkan nama leluhurnya atau kalau gak bisa lagi pakai batin aja ya semoga kebajikan ini melimpah pada nama nah semoga kamu bebas dari penderitaan dan seterusnya itu boleh ya terima kasih bagaimana kita menerima jasa dari leluhur ya pola pikir yang harus kita punya Bapak Ibu adalah pola pikir bahwa leluhur kita itu kalau mereka sudah mengenal Buddha Dhamma kita gak usah terlalu apa ya khawatir ya bagi mereka-mereka yang sudah mengenal Buddha Dhamma sering mempraktekan Dhamma kita gak perlu khawatir jadi adalah satu umat yang baru meninggal beberapa hari kemarin setelah meninggal saudaranya WA ke Bante Bante ini ada reliknya banyak Bante lihat oh iya sadu ya banyak butiran-butiran yang bagus tapi Bante belum lihat masih dari foto kan jadi Bante bilang oh yaudah kalau misalnya sudah bagus disini mah Bante gak usah doa sudah gak apa-apa ya jadi kalau mereka yang sudah mempraktekan Dhamma dengan sangat baik kita sudah gak khawatir ya mungkin seperti Bapak Ibu yang apa selama Bante punya program hampir satu tahun setahun lewat ya Anda sudah apa kebaktian tiap hari Anda melatih silah atas silah meditasi kalau ada apa-apa sama Anda Bante gak khawatir kenapa gak khawatir harusnya sudah bisa menolong diri sendiri ya tetapi yang kita khawatirkan adalah orang tua orang tua kita kenapa karena orang tua orang tua kita di zaman itu mereka belum mengenal Buddha Dhamma mereka memang orang baik tapi mereka belum mengenal Buddha Dhamma karena belum mengenal Buddha Dhamma dengan baik kadang-kadang ketika Anda mau berdana Anda mau beramal kadang-kadang selalu dibilangkan udahlah gak usah sumbang jangan buang-buang duit nah ini karena pemahaman pemahaman yang masih kurang ya nah kadang-kadang juga mereka misalnya potong oh biar potong ayam langsung dan seterusnya ini karena kenapa kurang pemahaman Dhamma nah kegiatan-kegiatan mereka ini karena kurang pemahaman Dhamma ini yang kita takutkan akan membawa mereka ke alam yang tidak baik nah sehingga disinilah tugas kita sebagai orang yang telah belajar Dhamma bagaimana menyampaikan kebajikan kita kepada mereka demi apa demi menolong mereka ya jadi dulu satu anak indigo pernah lihat ya dari sekitar berapa foto begitu dibilang bahwa yang jadi manusia cuma tiga yang jadi dewa tiga sisanya enggak nah jadi itu ya jadi kita lihat bahwa probabilitas atau kesempatan mereka lahir di alam yang tinggi itu sangat-sangat sedikit dibandingkan yang lahir di alam rendah nah oleh karena itulah ketika kita melakukan pelimpahan jasa kita enggak usah pikirkan bahwa kita akan menerima apa kebajikan dari mereka ya kita belum enggak usah mikir ke sana dulu tetapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya mereka kita selamatkan dulu nah itu jadi bagaimana caranya kita menyelamatkan mereka dulu kalau mereka lahir di alam yang menderita otomatis mereka susah untuk membantu kita ya susah untuk membantu kita paling mereka akan memberikan kita anumbo dana seperti aduh semoga si apa misalnya semoga si Levina sudah berbuat baik buat saya semoga Levina panjang umur hanya seperti itu tetapi kalau leluhur-leluhur anda ternyata mereka lahir di alam yang bagus alam surga nah mereka bisa menolong anda di dalam apa ya kegiatan-kegiatan sehari-hari anda mereka bisa membantu anda kalau kita bilang seperti menjadi kui jin ya orang makhluk yang membantu kita nah itu kalau mereka para leluhur yang sudah di alam yang di atas bandai kasih contoh di dalam kisah ketika Buddha masih hidup ada dua sahabat dua sahabat mereka berjanji kalau misalnya siapa pertama ketemu Buddha nanti tolong cari ya cari saya cari salah satunya yang satu dia ke arah utara yang satu dia ke arah selatan kemudian yang satu karena dia ke arah utara dia ketemu dengan Buddha setelah mendengarkan cerama dari Buddha dia mencapai tingkat kesucian dalam perjalanan pulang kan dia ingat oh iya ya saya punya teman belum mencapai kesucian saya mau ajak juga untuk dengar cerama nah dari setelah itu dia mau jalan cari temannya gak sengaja dia mati kalau gak salah ke Tabrak Kerbau atau bagaimana ya dia mati meninggal karena dia sudah mendapatkan dama dia menjadi suci waktu itu belum suci ya dia hanya lahir di alam surga alam dewa nah karena dia jadi dewa dia cari temannya untuk apa kasih ingat bahwa ayo Buddha ada disitu kasih tahu kan nah si temannya ini karena dia dewa dia datang ke tempat temannya yang masih manusia dan dengan kekuatan istilahnya kekuatan gaib daripada si dewa ini kemudian mereka terbang ke tempatnya sang Buddha harusnya kalau dari jalan kaki biasa itu bisa beberapa minggu tetapi karena dengan kekuatan dewa nah ini bisa cepat sampai ke sana nah jadi Bapak Ibu ketika leluhur kita lahir di alam yang baik nah mungkin mereka bisa membantu Anda seperti yang tadi tetapi kalau yang di alam bawah ya kitalah yang harus bantu mereka ya ini terima kasih pertanyaan selanjutnya Banteh dari Upacarika Mewah Suki Hotu Namo Buddhaya Banteh kalau ada postingan dari seseorang tentang berita dukacita kemudian yang membaca postingan itu beramai-ramai membaca dan mendoakan almarhum kira-kira Banteh yang memposting itu maklar penyampai jasa apakah nilai actionnya sama terima kasih Banteh Anumodana dari Upacarika Mewah Ya baik jadi ketika ada yang meninggal kemudian kita post ya kadang-kadang di beberapa grup Buddhis juga ada ya ketika orang sakit atau orang meninggal nah kadang-kadang ada yang suka post ya tolong doakan kungkung saya dan seterusnya nah apakah jasa kebajikannya ya disini adalah baik ya jasa ya disini adalah kira-kira Banteh yang memposting itu apakah nilai actionnya adalah sama ya karena yang posting itu kalau misalnya dia keluarga dia sendiri berarti kebajikan sorry kekuatan baiknya dia itu besar karena dia sendiri dan dia sendiri juga berbuat baik karena dia mendoakan sendiri ya tetapi kalau misalnya bukan misalnya mungkin tetangga atau teman ya yang kita share begitu ya kita mendapatkan apa jasa kebajikan juga kenapa karena kita mengajak orang berbuat baik ya jadi kalau Bapak Ibu mengajak orang berbuat baik sebenarnya ada nilai plus di dalam kebajikan yang kita perbuat ya kalau gak salah ada satu cerita dimana dia suka mengajak orang berbuat baik dan pada akhirnya di kehidupan yang akan datang dia menjadi seorang raja nah dan pengikutnya ini adalah anak buahnya adalah bekas yang dia ajak berbuat baik nah jadi ketika orang mau jadi seorang leader pemimpin ya seperti itu Bapak Ibu ya Anda harus sering mengajak orang untuk berbuat baik ya terima kasih pertanyaan selanjutnya dari Bapak Oi Hans Wijaya izin pertanya suhu makanan persembahan atau sembahyang kepada para luhur apakah boleh dimakan lagi bagi keluarga atau harus dibuang atau disumbangkan ke pihak lain yang membutuhkan ada beberapa pandangan dari buddhist yang mengatakan tidak boleh dimakan kembali mohon pencarahannya suhu terima kasih ya baik Bapak Ibu ketika kita datang puja bakti kepada leluhur kita kita kan ingin dia mendapatkan pahala juga jadi misalnya begini ketika Bapak Ibu memberikan misalnya Anda berdana misalnya Anda berdana kepada Bante misalnya Anda kasih Bante Aqua maka Aqua ini minuman ini sudah menjadi milik Bante dan Bante bisa kasih ke siapa saja oke nah sama ketika kita juga melakukan siara atau sembahyangan kepada leluhur kita kan kita sudah kasih itu kepada leluhur kita kan ini loh kungkung apa misalnya puding yang enak buah dan seterusnya kita sudah kasih kepada dia jadi dialah yang punya dialah yang punya siapa yang punya yang sudah meninggal tadi sudah dia punya nah sekarang dia kan gak bisa bagi dia gak bisa berbuat baik lagi nah jadi kita sebagai keluarganya untuk memaksimalkan karma baik kita bisa kasih makanan tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan jadi kita bisa kasih kepada mereka kecuali memang ya kita di rumah apa ya maksudnya makanannya agak kurang ya kita mau makan ya gak apa-apa sih tapi kalau misalnya kita masih cukup kita bisa kasih kepada yang lain ya jadi itu apa kebijakannya seperti itu ya terima kasih karena sama Bande sendiri kalau disini yang semua yang ada di meja sebelah kanan Bande-Bande yang meja hijau ini semua yang ada disitu kami gak makan ya bahkan Bande gak kasih ke umat sendiri juga gak kasih jadi biasanya kita kasih ke apa orang-orang yang misalnya membantu kita membersihkan ya menjaga keamanan bawa apa mengangkut sampah dan seterusnya itu biasanya kita kasih kepada mereka dan mereka juga akan senang oh dapat apa misalnya apel dapat apa dari ini ya itu semua kita kasih atas nama leluhurnya ya terima kasih pertanyaan selanjutnya dari Limli selamat malam nama budaya Bante maaf saya Bante saya tanya keluhuran alam peta bumi ini mereka masih ada berjasa dari mereka beri pelimpahan jasa ini tanpa mereka adakah Bante Romo Suhu Petapan Suci bagaimana cara beri pelimpahan jasa lebih dua kali ganda ini bagaimana peta Dewa Dewi Asura alam rendah dalam bumi ini siapa beri pelimpahan jasa ini namo budaya Bante sadu 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 ya baik jadi pertanyaannya Pak Lim kurang lebih siapa yang memberikan pelimpahan jasa kepada para makhluk yang di alam-alam semua alam jasa kebajikan yang diperbuat dalam hal spiritual seperti kita melakukan puja bakti dan seterusnya membawa manfaat bukan hanya kepada makhluk peta ya bukan hanya kepada makhluk peta kenapa karena yang kita lakukan adalah doa buat semua makhluk khususnya kita yang buddhist kita bukan hanya tertuju kepada satu makhluk misalnya oh peta ya bukan tetapi buat semua makhluk nah sekarang siapa yang bisa mendapatkan ini adalah mereka-mereka yang batinnya siap mereka-mereka yang batinnya siap siapa yang siap di sini adalah mereka-mereka yang telah memiliki keyakinan dalam hal ini keyakinan kepada dama keyakinan berbuat baik karena kenapa sangat tidak mudah untuk membangkitkan kualitas spiritual semua makhluk termasuk kita sendiri ya bante sangat merenungkan itu sendiri juga sangat susah untuk memotivasi diri kita belajar sangat susah memotivasi kita meditasi sangat susah memotivasi kita untuk baca parita dan seterusnya betul tidak diri kita sendiri diri aja sudah sangat susah apalagi kita sebagai manusia ya kan punya semua fasilitas punya rumah punya makanan yang cukup punya baju punya AC punya apa ini komputer facebook semuanya kita punya padahal kita punya tetapi banyak dari kita juga yang tidak mau memanfaatkan kenapa karena nilai spiritualnya yang kurang sama mahalnya ketika makhluk-makhluk di enam alam samsara ini kebajikan yang kita berikan adalah sifatnya universal dan bantai kasih contoh seperti kita seperti power telepon jadi memancarkan sinyal nah siapapun yang punya koneksi dengan power ini mereka bisa dapatkan sinyalnya tetapi masalahnya banyak hal yang tidak bisa juga mendapatkan sinyal contoh ketika hp-nya lowbed tidak bisa dapat sinyal ketika dia berada di gunung jauh dari jangkauan sinyal juga tidak bisa dapat ketika pulsanya juga tidak ada dapat sinyal tapi tidak bisa telepon jadi ini banyak kondisi yang tidak memungkinkan juga untuk benar-benar proper dapat sijal dan bisa komunikasi sama dengan pelimpahan jasa walaupun kita melakukan pelimpahan jasa buat semua makhluk belum tentu semua makhluk bisa terima bantai bantai kasih contoh ketika mereka yang berada di neraka mereka sangat kepanasan sangat menderita sekuat apapun kita sebagai manusia biasa untuk memberikan pelimpahan jasa buat mereka mereka akan sangat susah menerima kenapa karena mereka sendiri saat itu sedang menderita alam peta sendiri alam peta sendiri walaupun dia sendiri menderita belum tentu dia bisa menerima kenapa kadang-kadang dia merasa lapar aduh lapar mau ngapain lagi ke wihara situ dengar-dengar doa dia gak mau dia gak mau datang daripada dia ke wihara dia mikir mendingan saya cari makan keliling jadi dia tidak mendapatkan pelimpahan jasa karena kenapa dia lebih mementingkan adalah kilesanya batinnya yaitu lagi tanha lagi ingin untuk makan jadi ngapain saya ke wihara padahal mungkin sudah tinggal di wihara tapi ah ngapain saya ke wihara udah cari makan aja keliling sama itu adalah spiritual mentalitas daripada si makhluk sama sama dengan kita kan ketika Anda lagi lapar aduh ngapain lagi ikut centing atau sekarang nih bioskop lagi buka nonton Godzilla ngapain lagi ikut centing mendingan pergi bioskop aja sudah new normal itu jadi spiritualitas ini yang menentukan kita menerima pelimpahan jasa juga atau tidak selama kita masih apa ya tidak ke arah situ akan sangat susah walaupun kita dilakukan pelimpahan jasa para makhluk juga mereka yang sedang meninggal misalnya yang di rumah duka mayatnya masih di situ tetapi belum tentu rohnya ada di situ kadang-kadang ya kita lagi doa mungkin dia kalau yang bisa lihat mungkin gak ada karena kemana oh mungkin lagi ingat apa urusin berankasnya banyak emas jadi ah daripada dengerin bante udahlah pergi sana aja lihat emas dulu ya seperti itu karena apa spiritualitas daripada batin makhluk masing-masing ya tetapi bagi mereka yang spiritualnya sudah bagus nah mereka lah baru bisa datang di tempat-tempat yang seperti ini seperti di wihara seperti di tempat-tempat meditasi dan seterusnya sehingga karena kondisi inilah ketika Anda datang di wihara atau Anda datang di tempat-tempat spiritual Anda akan merasakan kok energinya beda ya karena yang datang juga sudah pikirannya sudah baik makhluk-makhluk yang hadir juga di situ sudah baik nah jadi suasana tempat itu juga sudah baik ya jadi ini adalah kembali lagi kepada si penerimanya kadang-kadang karena mereka tidak siap karena kondisi karma mereka yang menentukan itu pada akhirnya mereka sangat susah untuk ditolong sehingga tidak heran makhluk-makhluk yang lahir di alam menderita apaya bumi mereka bisa lahir menunggu di situ sampai miliaran tahun karena terkondisi karma yang menutup spiritual mereka ini sendiri ya ya tadi Bante bilang kan daripada contoh daripada dengerin apa chanting mendingan main game itu kita loh human apalagi mereka yang benar-benar sangat-sangat menderita ya pasti mereka akan sangat jauh lagi daripada dhamma itu sendiri tapi kita juga tidak perlu patah semangat untuk menolong mereka gak apa-apa ya mereka gak bisa terima gak apa-apa siapa tahu kita coba lagi ada makhluk lain yang bisa terima yang kita bisa bantu jadi itu yang harus kita pikirkan karena ada yang memang gak bisa ditolong tetapi ada makhluk yang akan lahir lagi nah mereka-mereka yang akan lahir lagi dengan kondisi spiritual yang sudah bagus itulah yang sudah akan apa yang cepat untuk terlahir di alam yang lebih baik seperti leluhur dari bimbisara begitu dilakukan pelimpahan jasa mereka di hari itu juga mereka langsung lahir di alam surga nah jadi ini kembali kepada kesiapan batin dan karma daripada makhluk-makhluk ini ya terima kasih pertanyaan selanjutnya dari ibu media wati namo budaya bante izin bertanya kalau yang meninggal beda agama boleh gak kita baca imparita mereka kan gak ngerti buddha dharma ya jadi kalau misalnya mereka yang agamanya lain kita doakan apakah boleh gak bahasalah kembali lagi doa yang kita doakan adalah universal ya universal dan kebajikan yang kita perbuat ya sifatnya universal ini mampu mengena batin dari semua makhluk nah misalnya ketika Anda apa ya walaupun Anda gak kenal kadang-kadang Anda lewat ada tukang sampah atau apa kadang-kadang walaupun kita gak kenal kita mau kasih beras atau kasih biskuit kasih uang kenapa karena kita kasihan sama dia nah jadi rasa kasihan rasa welas asih adalah universal ya bukan agama nah welas asih inilah yang mereka dapatkan ya sebenarnya inilah yang mereka dapatkan kayak Bante tadi bilang bukan paritanya yang dia dapatkan tetapi daripada kekuatan welas asih kita ya kan dia gak bisa dengar lagi bagaimana dia bisa tahu oh ini artinya ini enggak tetapi konsentrasi kita ketika kita baca parita itulah yang menyebabkan kondisi karma baik yang dilimpahkan kepada mereka nah jadi ketika kita mendoakan siapapun itu boleh terima kasih Terima kasih.